Intro Oke pemirsa Sekarang kita berada di kitchen Sesuai dengan apa yang saya janjikan Singkong ini mau dibuat apa Langsung saja Intro Untuk pengolahan ini di kukong Setelah kukong kita lepas Kemudian kita bersihkan dengan air Kemudian kita rajang Dengan menggunakan perajang manual Untuk perajangan biasanya Bisa kita gunakan perajang manual Kalau kita gunakan perajang manual Kita gunakan perajang manual Supaya kita gunakan ketebalan dari Sedikit-sedikit semuanya nanti bersama Jadi kalau Perajangan disini Misalkan ketebalannya Satu setengah sampai dua mili Seperti ini Jadi kalau Misalkan dia terlalu tipis Maka Ketika Sedikitnya akan Sudah Kencang Dan kalau terlalu tabel Itu Repisik Semuanya nanti Seperti ini Sementara Ini Untuk ukuran Ketebalannya Sedangkan satu Sementara sampai dua mili Seperti ini Harusnya Terlalu 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 tabel Terlalu 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 tabel 1,5-2 mili dan setelah kita rancang, ya, simpon ini akan kita redam, ya, kita redam dengan menggunakan wakutan aluminium dikarbonat misalnya disini supaya nanti hasil dari simponnya menjadi lebih sejak kemudian kita siapkan air 3 liter kemudian kita siapkan aluminium dikarbonatnya 12 gram dan kita redam selama kurang lebih 30 menit nah, untuk kemorengannya kita siapkan wajahnya wajah pertama kita isi dengan minyak goreng kemudian 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 kita isi tidak terlalu panas tidak terlalu panas nah, untuk ini untuk menghilangkan kemampuan air pada di simpon Kemudian baru setelah kita goreng di beberapa saat, kita nanti langsung-langsungkan ke wajan yang terbuat. Kita kisi, isinya goreng dengan suhu yang terpahas. Kemudian di kewajan kedua ini nanti, ini hanya berlaku sebentar, supaya hasil dari krimisimbo-nya tidak mengandung minyak. Bisa juga kita menggunakan satu wajan, tapi biasanya hasilnya agak sedikit lebih keras. Nah itu baru kita masukkan ke matematan. Ini fungsinya hanya untuk mengurangi kadar air. Awal kita masukkan itu kelihatan, misalnya besar-besar. Di sini singkong akan menjadi matang. Ini kiri-kirinya kalau gelembung-gelembungnya itu sudah tidak ada. Atau kalaupun ada itu sedikit kecil-kecil gitu. Itu bertanda, tapi kelihatan singkong sudah bisa diangkat. Baik, setelah gelembungnya sudah habis, kelihatan habis, baru kita angkat ya. Kita angkat titiknya. Waktannya enak ini. Kita kiriskan sampai anginnya habis. Setelah simpong ini akan kita olah menjadi simpong baladu. Selain simpong baladu, sebenarnya kalau mau lebih simpel, kita bisa tambahkan tumbuh-tumbuh. Itu bisa diperkiu, cili, korsitensi, atau jeruk bakar, dan lain-lain ya, sesuai dengan selera. Nah, kali ini kita akan membuat kriping singkong baladu. Untuk cara pembuatannya, pertama-tama kita bisa rebus lombok besar, kemudian lombok kecil, atau cabai kecil ya, kemudian bawang, bawang putih. Di sini kita rebus. Kita rebus dahulu. Sehingga menditi ya. Sehingga menditi. Selesaunya supaya aroma dari cabai ya, yang fresh itu tidak keluar. Ini rasa... Baik, setelah kita rebus, baru kemudian kita masukkan ke dalam blender. kita haluskan. Kita haluskan dengan menggunakan blender. Tanpa menggunakan air ya. Di sini kita tidak pakai air. Ketuali nanti untuk asamnya. Baik, setelah kita rebus, kemudian bumbu kita masukkan dalam blender. Kita blender tanpa menggunakan air ya. sehingga halus. Ya, sehingga halus. Nah, untuk blender biasanya jawabannya. Setelah kita blender, kemudian nanti kita tumis. Sehingga daunnya halus. Setelah itu kita masukkan gula, garam, kemudian kipsin. Dan kalau mau, bisa kita tambahkan satu sendok air asam. Supaya lebih sedap saja. Baik, setelah kita beber bumbunya, baru kita tumis dengan menggunakan sedikit minyak goreng. Kita tumis. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Ini harum. Sampai jumpa di sini. Setelah kita menulis kubur. Dan carinya sedar harum. Setelah kita juga digambai dengan minyak yang kuala bagi. Nah, ada yang kuala bagi. Tapi garam-garamnya, setelah minyak. Dan garam-garamnya. Setelah minyaknya. Minyaknya kuala bagi. Terus kita menasukkan gula. Dan kita menasukkan gula. Kemudian gula. Dan garam. Kita menasukkan. Teru. Dan sedikit air asam ya. Yang terlalu. Kita menasukkan. Dan satu. Kita larut dan mentar. Ya, sekali mentar. Sebenarnya. Masih. Dari. Kunci. Bilali ya. Kairan ketat. Nah ini tidak boleh terlalu panas karena kalau tidak terlalu panas ya nanti akan menginstall ya Jadi nanti di produk baginya yaitu gulanya menggeser Sehingga aduk sehingga gulanya akan larut Jadi kita masukkan simpongnya Jadi jangan lupa aminnya harus dimasukkan kolor di amin Kita masukkan simpongnya Ini juga ada Jadi buku baladu itu kalau seperti itu berarti pakai pinjut api Bukan baladu yang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih